Dongeng Bahasa Indonesia Natal Spesial Papa Panov Suatu hari, pada hari Natal, di sebuah desa kecil di Rusia, seorang pembuat sepatu tua bernama Papa Panov melangkah keluar dari tokonya untuk melihatnya terakhir kali. Lampu mulai muncul di toko-toko dan rumah-rumah dan hari musim dingin yang singkat hampir berakhir. Anak-anak yang bersemangat bergegas masuk ke dalam ruangan dan sekarang hanya suara obrolan dan tawa yang teredam keluar dari daun jendela yang tertutup. Aroma masakan Natal yang samar namun lezat mengingatkannya akan masa Natal yang lalu ketika istrinya masih hidup dan anak-anaknya ketika masih kecil bersamanya. Dan sekarang mereka pergi ke kota. Wajahnya yang biasa ceria sekarang tampak sedih. Dengan berat hati, dia menarik daun jendela dan masuk ke dalam rumahnya. Dia mengatur sepoci kopi untuk dipanaskan di atas kompor arang dan sambil mengelah nafas, duduk di kursinya yang besar. Bapak Panov tidak sering membaca. Tetapi malam ini, dia menarik Alkitab keluarga tua yang besar dan perlahan-lahan menelusuri garis dengan satu jari telunjuk. Dia membaca lagi kisah Natal. Maria dan Yusuf berjalan beriringan dan segera mereka berada di Bethlehem. Mereka lelah, tetapi tidak menemukan tempat untuk beristirahat. Jadi bayi kecil Mary dilahirkan di kandang sapi. Oh sayang, oh sayang. Kalau saja mereka datang ke sini, aku akan memberi mereka tempat tidur dan menutupi bayi itu dengan selimutku sebagai gantinya. Dan kemudian datanglah tiga raja mencarinya. Membawa serta dia luar biasa. Bayi kecil Yesus lahir di dunia ini dan bersama-sama mereka menyambut raja para raja. Sedih, Papa Panov meletakkan Alkitab. Oh, aku tidak punya hadiah yang bisa kuberikan padanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi cerah. Oh, aku mempunyai hal yang pas. Ya, sebagus yang aku ingat. Aku harus memberinya ini. Mengatakan itu, dia dengan lembut menyimpannya dan duduk lagi. Dia merasa lelah sekarang. Dan semakin dia membaca, semakin dia mengantuk. Cetakan mulai menari di depan matanya, sehingga dia menutupnya hanya sebentar. Dalam waktu singkat, Papa Panov tertidur lelap. Kau berharap bisa melihatku, Papa Panov. Begini, cari aku besok. Ini akan menjadi hari Natal dan aku akan mengunjungimu. Tetapi hati-hati, karena aku tidak akan memberitahu siapa aku. Tunggu, 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 tunggu. Dan dengan kaget, Papa Panov terbangun dari tidurnya. Lonceng berbunyi dan cahaya tipis menembus tirai. Berkahi jiwaku, ini hari Natal. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, karena dia agak kaku ketika pandangannya mengarah ke jam yang besar. Ini baru jam empat pagi. Apa? Aku bangun pagi-pagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang datang dari luar. Dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia mengingat mimpinya. Oh, mimpiku. Ya, mimpiku. Wow, ini akan menjadi Natal yang sangat istimewa, karena Yesus akan datang mengunjungiku. Tapi, tapi bagaimana penampilannya? Apakah dia akan menjadi bayi kecil seperti pada Natal pertama itu? Apakah dia akan menjadi lelaki dewasa, tukang kayu, atau sang raja besar? Aku harus melihat dengan hati-hati sepanjang hari, sehingga aku mengenalinya bagaimanapun dia datang. Papa Panov segera membuka tirai dan membuka jendelanya. Jalanan sepi, kecuali penyapu jalan. Oh, itu adalah penyapu jalan. Tetapi mengapa dia bekerja pada hari Natal? Dan di dalam kabut dingin di pagi ini... Hei, masuk! Masuklah dan nikmati kopi panas agar kau tidak kedinginan! Penyapu itu mendongak. Nyaris tidak bisa mempercayai telinganya. Dia terlalu senang. Dia meletakkan sapunya dan masuk ke dalam rumah yang hangat. Dia menggenggam kedua tangan merah dinginnya di sekeliling cangkir hangat yang nyaman itu ketika dia minum. Ah, ini adalah... Apa kau sedang menunggu seseorang? Iya! Papa Panov menceritakan semua tentang mimpinya dan bagaimana dia menunggu kedatangan Yesus. Ya, aku harap dia datang. Kau telah memberiku sedikit dukungan Natal yang tidak pernah aku harapkan. Aku katakan kau layak untuk mewujudkan impianmu. Ini membuat Papa Panov tersenyum. Penyapu jalan menghabiskan kopinya dan meninggalkan rumah Papa Panov yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah beberapa waktu, Papa Panov mulai memasak sup kubis panas yang lezat dan akan selalu pergi ke jendela untuk melihat keluar untuk pengunjuk yang menunggu di sana. Tetapi ketika dia melihat keluar, dia melihat seorang wanita muda yang wajahnya hampir sepucat salju. Dia menggendong seorang bayi terbungkus rapat dalam selimut tipis. Ya ampun. Bagaimana seseorang bisa berkeliaran di sana dalam cuaca dingin dan bayi yang malang? Aku harus memanggilnya. Hei! Maaf, nona muda. Hah? Apa? Kumohon, silakan masuk ke rumahku dan hangatkan dirimu. Api itu akan membantu bayimu juga. Wanita malang itu sangat tidak percaya. Air mata mengalir di matanya. Oh, terima kasih, Tuhan. Dia membiarkan Papa Panov membawanya ke tempat api yang hangat. Ketika dia duduk di sana, bayinya mulai berdeguk. Oh, sangat mengemaskan. Biarkan aku menghangatkan susu untuknya. Oh, dan kau tidak perlu khawatir. Aku akan memberinya makan juga karena aku pernah punya anak. Papa Panov membawakan bayi itu susu hangat dan dengan hati-hati memberinya susu sesendok demi sesendok. Tetapi ketika dia melakukannya, dia melihat kaki bayi itu berubah menjadi sedikit biru karena kedinginan. Dia butuh sepatu. Kakinya sangat biru. Aku tidak punya uang untuk itu. Dan aku sedang dalam perjalanan ke desa berikutnya untuk mencari pekerjaan. Tidak ada yang bisa aku lakukan, Tuhan. Papa Panov berpikir sejenak dan mengingat sepatu kecil yang dilihatnya tadi malam. Tapi, sepatu ini untuk Yesus. Tetapi ketika dia melihat kaki bayi itu yang beku, dia langsung membuat keputusan. Ini, kau dapat punya ini. Oh, lihat betapa cocoknya itu. Sepertinya dia senang. Bayi perempuan kecil itu menendang kakinya dengan gembira. Kau telah begitu baik kepada kami. Semoga semua keinginan Talmu akan terwujud, Tuhan. Ketika wanita itu menikmati sup hangat, dia tampak cemas naik turun jalan. Ada banyak orang di sekitar, tapi mereka semua adalah wajah yang dia kenali. Ada tetangga yang akan memanggil keluarga mereka. Mereka mengangguk dan tersenyum dan mengucapkan selamat Natal. Ketika supnya sudah habis dimakan dan bayinya lebih baik, wanita itu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Papa Panov, lalu pergi. Selamat hari Natal. Sementara di pintu, Papa Panov melihat seorang pengemis berjalan dalam cuaca yang sangat dingin. Dia segera bergegas masuk untuk mengambil sup panas dan juga sepotong roti yang lezat. Kemudian dia bergegas keluar dan memberikannya kepada pengemis itu. Pengemis itu senang, dia mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Papa Panov tersenyum dan kembali ke dalam rumah. Dan segera senja musim dingin pun turun. Papa Panov berdiri di dekat jendelanya, tetapi tidak bisa lagi melihat orang yang lewat. Sebagian besar berada di rumah dan di dalam ruangan. Merasa sedih, dia berjalan kembali ke kursinya dan duduk dengan letih. Jadi itu semua hanya mimpi. Tiba-tiba muncul di depannya penyapu jalan tua, ibu muda dengan bayinya, dan juga pengemis. Apakah kau tidak melihatku, Papa Panov? Apa? Aku tidak mengerti. Dan kemudian suara lain menjawabnya. Itu adalah suara dari mimpinya. Suara Yesus. Aku lapar, dan kau memberiku makan. Aku tidak berdaya dan bertelanjang kaki. Kau memberiku makan dan menutupi kakiku dengan sepatu yang nyaman. Aku sangat dingin dan lelah. Aku tidak tahu ada orang yang memperhatikanku. Tetapi kau melakukannya, dan kau memberiku kebahagiaan seperti itu. Aku datang seperti ketiganya, dan kau memperhatikan, membantu, dan juga mencintai kami. Terima kasih. Papa Panov tidak bisa mempercayai mata dan telinganya. Dia diliputi kegembiraan. Lalu semuanya hening dan diam. Hanya suara jam besar yang berdetak. Kedamaian dan kebahagiaan yang besar tampaknya memenuhi ruangan itu. Meluap-luap di hati Papa Panov, sampai dia ingin meledak, bernyanyi, dan tertawa, serta menari dengan gembira. Hohoho, jadi dia memang telah datang? Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Dan dengan demikian, kemurahan hati Papa Panov telah membuat Natal menjadi ceria. Tidak peduli siapapun orangnya, memperlakukan siapapun dan semua orang dengan segala kebaikan yang dapat kau tawarkan adalah apa yang benar-benar membuat dunia yang baik. Tidak peduli apapun agamanya, Tuhan tetap tinggal di dalam semuanya. Hal utama yang harus kita lakukan adalah menyayangi semua orang dengan setara. Seferwa kebaikan Terima kasih.